Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain Oke, jadi pada hari ini guys kita akan ngobrolin mengenai Bull Support Band Mungkin buat lo yang sudah nonton DCWT dan nonton TCI sejak lama, sejak 2022 atau 2021 bahkan mungkin sudah sangat familiar dengan Bull Support Band karena ini adalah suatu indikator yang gue sering pakai untuk menunjukkan apakah Bitcoin sedang dalam keadaan bearish or bullish secara makro, gak secara tempel yang kecil tapi secara makro besarnya Nah kalau kita lihat disini pada faktornya Bitcoin masih di atas dari Bull Support Band dan Bull Support Band masih menjadi support, tidak menjadi resisten seperti disini Pertanda paling jelas kita dalam bear market adalah kita itu di bawah dari Bull Support Band dan support ini berubah menjadi resisten jadi mungkin bear market resistance mungkin ya walaupun jadi susah ngomongnya ya kita anggap aja itu kalau jadi resisten maka pertanda kita sedang dalam bear market seperti disini, disini dan juga contohnya itu disini nih disini ya atau disini jadi intinya saat kita weekly close signifikan atau gak usah signifikan sih asalkan kita secara terus menerus weekly close di atas dari Bull Support Band dan mantul di atas dari Bull Support Band kita masih dalam Bull Market ya nah sebelum kita masuk disitu juga tentunya selain dari edukasi ya pada hari ini mengenai Bull Support Band kita juga akan membahas mengenai bonus dari CRIT ya CRIT ini adalah suatu cryptocurrency exchanger cukup baru dan kita bisa mendapatkan 4.058 USD dengan kita sign up dan ya kita bisa mendapatkan welcome gift disini yang worthnya sebesar itu ya tapi sebelum kita masuk disini kita akan bahas dulu mengenai Bull Support Band nah jadi kalau kita lihat disini yang menjadi concern utama adalah apakah akan nahan atau tidak ya kalau kita ambil contoh disini saat Bitcoin gagal menahan Bull Support Band apa yang terjadi ya tembus disini boom lanjut lagi turun ke bawah biasanya akan membuat apa? lower low jadi statistiknya gak 100% ya otomatis gak ada 100% 95% lah kita ambil ya saat terjadi weekly close di bawah dari Bull Support Band itu rata-rata akan membuat lower low seperti yang terjadi disini ya terjadi juga disini ya close di bawah lower low close di bawah lagi lower low lagi ya nah itu yang seringkali terjadi bahkan yang paling baru pun disini sama ya dia di tanggal 14 Agustus kemarin ya di 2023 lebih tepatnya bukan yang kemarin disini ya 2023 kita bisa disini dia weekly close di Baudry Bull Support Band dan voila terjadi lagi lower low nah maka dari itu yang menjadi PR besar dari Bitcoin adalah kalau sampai dia mau retes ke 37 ribuan ya ke Bull Support Band ya itu adalah mantul kalau dia mantul senarionya kemungkinan besar akan terjadi seperti disini ya kita ambil di 2 cycle sebelumnya this is menurut ini menurut gue this is the best cycle ever ya kenapa? karena enak banget secara TA ya kalau kita disini kita tambah apa namanya kita bayangin aja gini deh ya setiap dia terjadi koreksi besar dia kemana? cari Bull Support Band saat udah Bull Support Band dia ngapain? mantul lagi mantul lagi ngepam udah gitu koreksi lagi mantul lagi wah this is literally the best karena kenapa? lo akumulasi TP saat tembus Bollinger Band udah gitu turun lagi akumulasi lagi rinse and repeat nah ini literally kayaknya bisa jadi apa ya ini ya kebetulan gue juga masuk di jaman-jaman ini sih ya walaupun TA gue masih belum lancar 2016 tapi ya lumayan lah very profitable waktu itu nah kebayang kalau sekarang kita lebih ngerti TA jadi harapan gue sih dia bisa mengulang seperti di 2016 sampai 2018 ya kalau yang kemarin lebih gak rapi ya kita bisa disini rally pump udah gitu jebol rally lagi jebol lagi rally lagi nah cuma mantul sekali udah gitu lupa lupa akan bull support band ya gak sungkem ujung-ujungnya apa yang terjadi jebol lagi jadi cycle kemarin tuh bisa dibilang ya terlalu berantakan lah ya semoga kita lebih mendekati ke cycle disini nah pertanyaannya ya pertanyaannya adalah jadi gimana bang akumulasi dimana sebenernya kalau gue pribadi adalah orang yang lebih prefer akumulasi terus di daily dengan menggitu di CWT itu paling gampang ya karena ada possibility dia gak kena kesini ya bisa aja dia cuma disini aja terus eh naik ke atas nah kalau udah kayak gini takutnya apa lu kena FOMO waduh udah ngepam nih beli begitu turun panik jual lagi itu terlalu sering terjadi ya jadi kalau lu yang mungkin masih nol nih literally belum beli BTC sama sekali lebih baik ikutin di CWT ya ikutin di CWT kita bahas dimana aja apa namanya by limit by limit terdekat tetapi mungkin buat lu nih bang gue udah beli disini nih gue udah sempet TP disini dan seterusnya sekarang mulai turun gue pengen dari akumulasi dimana nih yang secara makronya bagus bang ya lagi-lagi makronya bagusnya itu adalah di Bull Support Band nah itu sekarang ada di angka 37.258 sampai 36.262 selama dia mantul disitu ya atau apapun itulah ya dia lagi rally nih rally dan mau retest kesini ke Bull Support Band ini akan menjadi satu tempat yang bagus untuk akumulasi ya jadi lagi-lagi buat lu yang mungkin ngerasa aduh bang gue udah profit nih gue udah TP gue udah gak masuk ke market sama sekali nah gue pengen dari akumulasi ya mau gak mungkin secara makro yang paling bagus sekarang adalah Bull Support Band ya nah pertanyaannya dimana nih akumulasinya tentunya ada berbagai macam exchanger yang kita bisa pakai ya nah apabila lu tertarik untuk mendapatkan welcome bonus sampai 4058 USD bisa pertimbangkan atau menggunakan Decret ya nah jadi Decret ini simpel banget ada 3 step untuk claim rewardnya yang pertama tinggal sign up dan KYC saja ya pendaftaran tuh bisa mendapatkan 1 USDT setelah itu lu bisa juga KYC itu mendapat juga 2 dolar dan juga untuk deposit pertama pun ada rewardnya ya nah terus selain itu juga kita bisa complete task dimana kita bisa menyesuaikan satu persatu yang ada di bawah ini dan kita bisa mereceive reward kita ya apa aja untuk sign up KYC ini tadi yang udah gue bahas ya sign up dapat 1 dolar KYC dapat 2 dolar lalu selain itu juga untuk first deposit bonus ada macam-macam nih ya kayak disini ada 1% trading bonus up to 500 USD untuk deposit pertama dari 100 sampai 50 ribu USDT terus 1,2% trading bonus up to 1200 USD untuk deposit dari 50 ribu sampai 100 ribu dan seterusnya ya ini bisa kita pakai ya sekali lagi untuk trading bonus ya sesuai dengan namanya yang paling tinggi itu adalah 2% trading bonus up to 4 ribu USD untuk deposit dari 150 ribu sampai 200 ribu USDT ya dan ini terbatas untuk 500 pengguna pertama begitu jadi apabila pengguna memenuhi semua syarat untuk mengikuti si event ini ya yang ada di telegram dan twitter mereka ya lo bisa mendapatkan berbagai macam bonus-bonus yang ada disini yang paling gampang ini dulu deh sign up dan KYC aja dulu kalau misalnya lo bilang aduh bang untuk misalnya deposit gue gak bisa gede dan lain-lain ya minimal inilah ini yang paling gampang tinggal sign up dan KYC saja bisa mendapatkan sampai 3 dolar lumayan ya nah untuk distribusi ini sendiri pun akan dilakukan dari hari Rabu dan distribusi ini selanjutnya sampai Jumat ya jadi pembayarannya itu mingguan begitu ya oke jadi sesimpel itu aja sih ya untuk create dan buat lo yang belum nonton video gue dulu mengenai create boleh gue udah pernah juga review ya kita bisa melakukan berbagai macam hal disini untuk yang paling simpelnya lo bisa buy crypto ini buat orang yang mungkin merasa bahwa aduh bang gue pusing bang gue ngeliat TA tuh kayak cuma ngeliat cacing gitu ya tapi gue yakin bang gue udah belajar fundamentalnya BTC ini gue merasa misalkan nyaman dengan BTC gue pengen yang paling konservatif aja beli BTC setiap minggu misalkan setiap bulan ya gue mau sisikan dana bisa ya dan yang gue suka dari create adalah lo liat udah gak ada alasan lagi lo bisa pake dana bisa pake OVO bisa pake debit card dan yang gila apa disini ada BCA jadi lagi-lagi gak ada alasan buat lo yang gak melakukan akumulasi karena lo tinggal langsung pembayaran pake ya salah satu yang ada disini ya lengkap banget sih jujurnya ada BRI, Permata, Shopee Pay Shopee Pay aja ada gila loh ya Alphamart bahkan jadi lagi-lagi buat lo yang ngerasa bang gue gak ngerti TA dan gue udah coba berusaha gak ngerti juga lebih baik gue DCA murni silahkan lo bisa tinggal pilih pairnya apa kalau gue saranin sih ya antara Ethereum BTC dan kebetulan dia juga ngasihnya cuma 2 aja ini bagus juga sih dia ngasih buat yang paling apa namanya basicnya ya misalkan gue mau setiap bulan 100 ribu atau sejuta lah misalkan gitu ya oke kita misalkan mau sejuta sip nah tinggal kita bayarnya pake apa lagi-lagi langsung bisa pake IDR jadi gak perlu pusing-pusing lagi mikir aduh ini berapa dolar dan seterusnya ya jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya overall seperti itu itu untuk yang apa namanya yang masih newbie tapi buat elu yang ngerasa wah gue udah intermediate nih sampai advance misalkan ya intermediate disini ada spot trading seperti biasa ya cara penggunanya juga almost exactly the same sama seperti exchanger lain juga ya dan selain itu juga ada futures trading disini untuk futures trading disini juga ya tentunya mirip-mirip juga seperti yang lain ya karena seperti yang gue bilang dari tahun lalu ya kayaknya seperti ini kayak ada semacam perjanjian tidak tertulis semua exchanger bikin layoutnya mirip-mirip jadi mungkin orang gak pusing biar kalau dia mau ganti-ganti exchanger pun ya gak gak belajar lagi lah gitu kasarnya ya oke jadi kurang lebih seperti itu untuk create sekali lagi buat elu yang pengen menggunakan welcome bonusnya silahkan ya ada macam-macam disini yang paling gampang ini dulu deh ya tinggal sign up dan KYC saja bisa mendapatkan 1 dolar untuk si sign upnya KYCnya bisa dapat 2 dolar ya dan buat elu yang belum punya akun di create silahkan bisa menggunakan link referal kita di bawah ya oke sekarang balik lagi sedikit ke bitcoin yang sekarang semakin mendekati ke bull support band ya jadi lagi-lagi banyak orang yang kadang-kadang gini ya jomo dan fomo ya joy of missing out tuh kayak apa wah nih liat btc waktu ETF untung gue gak beli ya liat tuh sekarang turun nah pas turun gak beli-beli juga gak beli-beli juga ya tiba-tiba pas udah naik lagi waduh jatuhnya ke apa fomo nah itu satu fenomena yang gue udah pernah bahas spesifik di satu video mengenai jomo dan fomo gue berharap lo gak kena lagi fenomena psikologis di market itu ya oke jadi overall seperti itu untuk video kita pada hari ini ya sekali lagi gue saranin buat lo yang mungkin masih nol banget nih baru melek nih aduh kayaknya gue pengen deh punya crypto nah yang pertama adalah lebih baik buat lo yang masih newbie dan nol sama sekali ya lo mulai akumulasinya di btc dan ethereum aja supaya tidak terlalu sport jantung karena di altcoins cenderung ya maksudnya altcoins yang lain selain ethereum ya itu cenderung lebih fatal lagi dan selain day itu juga itu lebih cocok buat lo ngikutin dcwt atau daily charting with toshi ya dimana disitu kita akan bahas lebih ke day to day tapi buat lo yang sudah ngerti ta udah ngikutin dc dari kapan dan kemarin mungkin udah tepe nih di daerah sini ngerasa bahwa oh etf nih kayaknya bakal ngedam sesuai pembahasan kita ya kemarin-kemarin possibility untuk buying drummer answering the news cukup besar nah lo udah tepe nih sekarang lo pengen akumulasi lagi tapi di support yang kuat nih atau yang makro nah ya di support band seperti yang sudah kita bahas tadi ya nah akumulasi bisa dimana salah satunya bisa pertimbangkan untuk menggunakan crit karena lo bisa mendapatkan berbagai macam bonus ini dan buat kalian yang belum nonton dcwt atau daily charting with toshi bisa klik disini dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart candles dan hal-hal lain bisa juga klik disini ada tutorials with toshi dan buat lo yang pengen mendukung tci salah satunya bisa menggunakan link referal kita di bawah dan jangan lupa juga untuk join telegram group dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah so jangan lupa untuk like subscribe click the bell icon and see you on the next video